Intro Sepatu cantik, kulit rusak, beli sepasang untuk tetangga Kalau berjuang jangan putus asa, kalau jatuh bangkitlah sekuat tenaga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel, ketemu lagi dengan aku bunda twin Hai mommy dan para bunda hebat, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat dan pastinya itu selalu bahagia Jadi teman-teman kali ini aku mau share aktivitas dan kegiatan aku lagi Sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana Kali ini aku mau bersih-bersih rumah teman-teman Jadi ini masih lanjutan dari video aku yang sebelumnya Yang bersih-bersih dapur Jadi disini aku pengen bersih-bersih untuk area depan juga Jangan salvok dengan keadaan ruang serba guna aku yang udah berubah lagi posisinya ya teman-teman Jadi ini tuh pak suami yang punya kerjaan ya teman-teman Kalau aku sih gak setuju banget ini raknya, bentukan raknya itu aku gak suka Tapi yaudahlah gak apa-apa nanti aku mau cari-cari aja ambalan gitu ya Di shopee atau dimana gitu ya biar diganti Karena memang kata pak suami ini tuh susah buat diatur teman-teman raknya Karena memang untuk kayu ini tuh bukan kayu gitu ini tuh triplek Jadi kan triplek itu kan tipis teman-teman Jadi takunya itu nanti melehoy-melehoy gitu Pak suami juga menyarankan aku katanya itu beli aja ambalan di shopee Cuman aku tuh belum nemu teman-teman ambalan yang pas Karena sebenernya ambalan di shopee itu tuh banyak teman-teman Tapi ongkirnya yang mahal gitu ya Jadi aku tuh bingung mau gimana lagi gitu ya teman-teman Tapi yaudahlah gak apa-apa Semoga nanti aku tuh ada rejeki buat belinya Karena pengen banget aku tuh ganti ambalan ini Kalau untuk sekarang yaudahlah gak apa-apalah ya teman-teman Aku terima-terima aja lah ambalannya seperti ini Nah dilanjut lagi disini tuh aku mau bersih-bersih juga Untuk area ruang serbaguna ini Kalian bisa lihat sendiri ini tuh udah berantakan banget Karena memang teman-teman anak-anak itu Kalau misalnya pas lagi main itu tuh bener-bener deh ya Semuanya itu tuh dikeluarin Bisa-bisa selimut dikeluarin bantal Bahkan terkadang itu kayak bantal sama selimut Itu tuh suka dibuang teman-teman Melalui jendela gitu ya sama anak-anak Jadi ya gitu kalau misalnya pas anak-anak gak dipantau Itu tuh ya biasanya tuh pasti bakalan parah sih akibatnya Makanya kalau pas kita itu lagi beraktifitas Dan anak-anak itu lagi main Mereka itu tuh harus dipantau gitu Disini aku lanjut buat beresin mainannya anak-anak Yang udah berserakan di sepanjang rumah Ini tuh mainan anak-anak itu berserakan di mana-mana ya teman-teman Masya Allah banget deh ya Pokoknya untuk ngurus-ngurus mainan Dalam satu hari itu tuh bisa sekitar 3 kali sampai 4 kali Tapi ya gitulah ya teman-teman Ini udah kewajiban kita Udah kerjaan kita sebagai ibu rumah tangga Dijalannya aja dan dinikmati Insya Allah nanti kalau pas anak-anak itu udah besar Mereka akan membantu kita Jadi di saat mereka itu masih kecil yaudah Kita rawat aja mereka sebisanya kita Karena aku yakin ya teman-teman Ibu-ibu di luar sana Pasti melakukan hal yang sama Seperti aku Anak-anak yang ngeberantakin Kita yang ngeberesin gitu ya kan Nah dilanjut lagi Udah kelar aku beres-beres Disini aku tuh mau lanjutin aja Untuk aku itu nyapu Karena memang ini tuh udah gak enak buat diinjek Entah kenapalah ya teman-teman Rumah ini tuh mudah banget berpasir Mudah banget berdebu Ya memang sih gak heran juga sih sebenernya Rumahku ini kan rumah papan Banyak lubang dimana-mana gitu ya Jadi otomatis kayak debu Itu tuh mudah banget masuk Dibawa angin gitu ya Tapi disini tuh Kalau misalnya aku itu Disyukuri aja pastinya Dan dijalani aja semuanya ini Dengan hati yang bahagia Walaupun capek Tapi insya Allah jika kita itu Menjalani dengan hati yang ikhlas Ini tuh akan membuahkan Kebahagiaan tersendiri bagi kita ya Kalau misalnya kita itu udah melihat Rumah kita itu bersih dan rapi lagi Ada teman-teman orang yang komen di kolom komentar aku Katanya itu seperti ini Bunda Twin kenapa sih Bunda Twin Bunda Twin pernah gak sih Katanya merasa Kalau misalnya orang itu akan bosan Menonton video Bunda Twin Katanya gitu kan Karena aktivitas di rumah tangga kan itu-itu aja Jadi aku itu disini pengen jawab ya teman-teman Tentu saja aku itu merasa Seperti itu ada ya teman-teman Kayak aku tuh berpikir Orang itu pasti bosan lah Dengan videoku Orang aktivitasku seperti ini aja Tapi aku yakin Enggak semua orang bosan gitu teman-teman Jadi aku tuh tetap merasa Ada orang yang bosan Tapi aku yakin Tidak semua orang bosan Pasti akan ada orang yang tetap suka Jadi makanya Selagi masih ada yang nonton Dan yang nonton itu masih lumayan banyak Aku akan selalu berusaha Untuk upload video Ya walaupun video yang aku upload itu Adalah video yang berulang Yang mungkin itu membuat orang bosan Cuman gak apa-apa Jika misalnya satu orang bosan Insya Allah akan datang Sepuluh orang yang gak bosan gitu ya Amin Pokoknya intinya itu tuh Kita konsisten aja Dan serahkan semuanya sama Allah Lagian tujuan kita kan Itu pengen Menyemangati orang gitu ya Kalau misalnya dia itu Enggak pengen disemangatin Yaudah gak apa-apa gitu kan Intinya disini tuh Kalau aku pribadi Ya aku berusaha aja lah Untuk selalu konsisten Untuk membangun channel aku ini Dengan cara nge-upload video Ya walaupun videonya itu berulang Karena memang kan Aktivitas ibu rumah tangga Kan berulang ya temen-temen Jadi harusnya Ini tuh bukan sesuatu hal Yang perlu dikagetkan sih Kalau menurut aku Nah aku itu udah kelar Nyapu di dalam rumah Aku tuh simpan dulu sapunya Lanjut disini aku mau nyapu Di area teras aku yang kecil ini Dan disini tuh Aku tuh mau bersih-bersih juga Sendal-sendal juga Ini tuh pada berserakan Dan mainan pada Dilempar-lemparin anak-anak Ya seperti itulah ya temen-temen Mau gimana lagi ya Harp dimaklum majelah Namanya juga anak-anak Itulah pokoknya temen-temen ya Jadi ibu rumah tangga itu Bukan pekerjaan yang mudah Tapi banyak banget Yang memandang pekerjaan Sebagai ibu rumah tangga Itu tuh pekerjaan yang sepele gitu ya Jadi banyak juga orang itu Yang tidak menghargai Aktivitas ibu rumah tangga gitu ya Temen-temen Cuman yaudahlah itu Berhak mereka itu berhak memilih Jadi biarkan saja Mereka itu berkata Seperti itu Jadi kita itu sebagai Ibu rumah tangga Harus merasa bangga Dengan apa yang kita kerjakan ya Nah lanjut nih temen-temen Disini aku tuh Pengen nyusunin piring Yang di sebelumnya itu tuh Udah dicuciin sama pak suami Jadi tuh yang cuci itu adalah Pak suami ya temen-temen Jadi aku tuh Belum beresin itu Dicucinya itu kemarin sore gitu Sama pak suami Pas pak suami tuh Mau sekalian mandi Jadi dicuciin juga Sekalian piring-piring aku Jadi sekarang aku tuh Tinggal beresin aja Ke lemari piring Temen-temen Minta sarannya dong Untuk penataan Lemari piring aku ini Masya Allah Aku tuh bener-bener gak suka Gak nyaman Cuman aku bingung Pengen diapain Aku tuh minta sarannya dong Dari kalian temen-temen Mungkin kalian tuh bisa Ngasih saran gitu ya Sama aku Kira-kira seperti apa Aku tuh harus menata Lemari piring aku ini Isinya gitu ya temen-temen Kayak baskom-baskom gitu tuh Harusnya Aku tatanya tuh seperti apa Entah dibikin storage Entah apa gitu Pokoknya aku tuh minta sarannya Dari kalian temen-temen Karena aku tuh Kayak mikir ya Gimana gitu caranya Biar gak Kayak lemari piring aku tuh Lebih kelihatan bagus Lebih kelihatan rapi Cuman aku tuh belum Nemu idenya gitu Oke lanjut lagi Disini tuh aku lagi Ngegeprekin jengkol Disini tuh aku mau Masak jengkol Dan temen-temen Disini tuh sambil aku Ngegeprek jengkol Aku juga mau sapa-sapa Temen-temen semuanya Hai mam Hai bunda Hai semuanya Terima kasih untuk kalian Yang udah klik video aku Untuk kalian yang baru bergabung Atau yang baru nemuin channel aku Aku ucapin Selamat datang Kenalin aku Dina Ibu rumah tangga Dengan anak kembar Jika berkenan Boleh ya temen-temen Untuk kalian bantu aku Kembangin channel aku Dengan cara klik tombol subscribe Dan kalian nyalakan lonceng Agar kalian gak ketinggalan Kalau aku ada video baru Dan untuk kalian yang udah Selalu dukung Dan udah selalu support Aku ucapin Terima kasih banyak Semoga Allah membalas Kebaikan kalian Dengan kebaikan yang Berlipat ganda Amin 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 Allahumma Amin Nah dilanjut lagi Ke videonya lagi Jadi disini Aku mau lanjut aja Buat masak Nah aku tuh pengen Masak gulai ya temen-temen Jadi aku tuh pengen banget Masak gulai jengkol Dicampur sama daun ubi Jadi jengkolnya itu tadi Udah aku rebus Dengan teh Karena kan banyak banget tuh Temen-temen yang nyaranin Direbusnya itu pakai teh Dan ternyata temen-temen Kalau direbus pakai teh itu tuh Aroma jengkolnya itu Jadi gak terlalu kuat Dan juga lebih cepat empuk ya Ternyata tuh bener-bener Ampuh banget Kalau sebelumnya kan Aku tuh menggunakan Daun salam gitu ya Temen-temen Nah disini tuh Tadi aku tuh pakai Bumbu yang biasa aja ya Bawang merah Bawang putih Jahe Cabai Cabai rawit setan gitu ya Aku pakai terus kunyit Dan juga pakai kemiri Lalu aku tuh belum kasih santan Aku tuh kasih air doang tadi Lalu aku masukin jengkolnya Pokoknya disini tuh Aku masukin dulu Bahan-bahannya gitu ya Nanti kalau misalnya Udah rada-rada mendidih Baru aku masukin santannya Karena memang aku tuh Lihat banget dari temen-temen Itu yang masak Kebanyakan seperti itu ya Kalau menggunakan santan saset Itu tuh masukinnya Itu tuh di akhir-akhir gitu Aku tuh baru nyoba Dan ternyata menurut aku sih Enak-enak aja ya Mau di akhir Mau di awal sih Sama-sama aja sih Menurut aku enak gitu ya Mungkin caranya aja yang beda Nah untuk daun singkongnya Atau daun ubinya tadi Itu juga udah aku rebus Udah aku cuci Udah aku keringkan gitu lah Airnya gitu ya Jadi aku tuh timbal cemplungin aja Dan ini santannya juga Udah aku cemplungin ya temen-temen Tadi tuh aku juga tambahin Untuk merica bubuk sedikit Dan juga sedikit ketumbar bubuk Buat pelengkap rasa aja Jangan lupa Beritambahin garam Dan juga bumbu penyedap lainnya Sesuai dengan selera aja Aku tuh udah lama banget Tidak makan menu atau masakan Seperti ini Jadi bawaannya tuh Rasanya kangen gitu ya Bawaannya tuh Rindu aja pengen Makan-makanan seperti ini ya temen-temen Karena kan keseringan Aku tuh bikin sambel-sambelan gitu Jadi aku tuh pengen banget Masak menu yang kayak gini Pengennya tuh sih Masak nangka ya temen-temen Tapi belum nemu Aku tuh menangka Dimana ya Allah Rasanya itu aku tuh Ngebayangin gulai nangka Itu tuh rasanya kayak ngiler gitu Tapi semogalah ya Segera ada Aku tuh nemu nangka yang muda Yang agak kecil Nangka tuh ada-ada temen-temen Cuman besar-besar banget gitu ya Dan aku tuh Kalau besar-besar banget Takutnya dia tuh udah tua gitu Jadinya kan gak enak buat digulai gitu Nah temen-temen Ini tuh gula jengkol Aku tuh udah mateng Bagaimana menurut kalian penampakannya Ini tuh bener-bener menggugah selera banget kan Masya Allah Alhamdulillah Pokoknya jangan lupa Untuk selalu bersyukur Dengan apa Yang kita punya hari ini Inilah menu kami hari ini ya temen-temen Gula jengkol Dicampur dengan daun ubi Atau daun singkong Kalian tuh pada masak apa sih hari ini Boleh ya untuk kalian tulis di kolom komentar Nah lanjut dan berlanjut lagi Aktivitas aku Disini aku itu mau ngangkatin pakaian Atau ngangkatin jemnuran pakaian aku Dan ini tuh sebenernya Udah lumayan sore Tapi lumayan terik gitu ya Cahaya mataharinya Tumben gitu Biasanya juga Jam empatan gitu Udah lumayan mendung Tapi ini tuh lumayan panas Udah gitu ya temen-temen Lumayan cerah gitu cuacanya Bagus deh Jadi disini aku tuh Mau langsung lipat aja Untuk pakaian-pakaiannya itu Biar berasa lebih lega aja Karena kan keseringan Aku itu tuh nunggu Pakaian itu bertumpuk-tumpuk Nah jadi tumpukan pakaian aku Di rumah tuh Semuanya udah aku bereskan Cuman aku gak bikin video ya Pas ngelipatnya Karena mager Pas malam-malam Sambil nonton TV gitu ya Aku tuh Ngelipat pakaian aku Yang segunung itu Akhirnya itu udah kelar Jadi sekarang aku gak punya Tumpukan pakaian Makanya disini Pas aku ngangkat pakaian itu Langsung aku lipat aja Biar bener-bener gak ada Tumpukan pakaian di dalam rumah Dan ternyata temen-temen Pas aku itu ngelipatin pakaian Baju aku yang warna kuning Itu tuh ternyata belum kering Di beberapa bagian Tapi ini tuh kan udah sore juga ya Jadi nanti tuh aku mau bawa aja ke rumah lah Tanpa dilipat Itu tuh aku pisahin aja dulu Untuk kain aku Atau baju aku yang warna kuning itu Nanti mau aku hanger aja di rumah Atau mungkin disetrika aja Gitu ya temen-temen Cuman gak tau lah Biar aja dulu Nanti paling anak aku hanger aja lah Daripada nanti ditumpuk-tumpuk Takutnya tuh malah jadi bau gitu Bau apek gitu kan Enak banget temen-temen Suasana sore Di halaman rumah aku Berasa lega gitu ya Dan juga Kalau misalnya anak-anak main Itu pasti bakalan seneng banget Main di sore hari Di halaman ini Karena kan halaman aku cukup luas Dan pastinya juga Halaman aku tuh Lumayan bersih Enak lah pokoknya Kalau buat anak-anak main Karena memang rata-rata Di kampung ini tuh Halaman-halaman orang tuh Luas-luas Dan bersih-bersih gitu Siapa nih di antara kalian Yang saat ini Punya tumpukan pakaian Ayo segera Kalian ambil Tumpukan pakaian kalian Lalu kita itu Lipat pakaian bareng-bareng Agar pakaian ku selesai Ku lipat Dan juga videoku berakhir Pakaian kalian juga Selesai untuk kalian urus gitu ya Karena memang Kalau pakaian yang banyak Yang numpuk seperti ini tuh Suka bikin mager ya Teman-teman Nah teman-teman Kalian jangan salvok Dengan mulut aku yang komat kamit Jadi itu tuh Tetangga aku tuh ada Yang main ke rumah Jadi disini tuh Aku sekalian ngobrol-ngobrol gitu ya Dengan tetangga aku Aku juga sambi Buat ngelipat pakaian Nah kalau tetangga-tetangga aku disini Rata-rata udah pada tau ya Teman-teman Aku itu nge-youtube Jadi aku tuh gak malu lagi sih Kalau buat nge-youtube di luar Tapi kalau awal-awal dulu Teman-teman aku tuh malu banget Bahkan tripod aku tuh Sering banget aku umpetin Kalau misalnya ada orang Tapi kalau sekarang Itu tuh kayak Udah gak terlalu malu ya Pokoknya udah gak ada gitu lah Berasa-berasa malu Aku ucapkan Terima kasih banyak ya Teman-teman Untuk kalian yang udah Ikutin video aku Sampai di detik ini Semoga ada manfaat Yang bisa kalian ambil Dari setiap video yang aku share Semoga kalian selalu suka Dan selalu enjoy Nonton video aku Dan semoga kalian tuh Selalu bersemangat lagi Setelah menonton video aku Sampai ketemu lagi Di video aku yang berikutnya Yang akan tayang dalam Satu hari dua kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Absalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh